Anda kembali di CNN Udo Resaya Tudai Presiden Joko Widodo beserta sejumlah Menteri Kabinet hadir dalam vaksinasi gotong royong kepada para pekerja industri yang berpusat di Jababeka, Cikarang, Bekasi. Kita akan langsung menyaksikan jalannya pemberian vaksin gotong royong tersebut berikut. Untuk vaksinasi gratis dan penyuntikan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk untuk vaksinatornya. Jawa BK Komitmen dari para pengusaha dalam memberikan vaksin gratis untuk karyawan atau buruh mereka perlu diapresiasi dan didukung. Ya pekerja di sektor logistik termasuk distributor barang ini akan diprioritaskan dalam vaksinasi gotong royong yang dilaksanakan saat ini di kawasan industri Jawa BK oleh Kementerian BUMN. Kementerian BUMN perlu memprioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan, kemudian produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer, dan sabun. Ini dianggap perlu dijamin kesehatannya, keberadaannya karena sangat diperlukan selama masa pandemi. Jadi hari ini adalah hari pertama dilakukan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong. Pada tahap pertama ini akan ada 19 perusahaan yang akan memulai program vaksinasi tahap pertama hari ini yang dilakukan di kawasan industri Jawa BK Cikarang, Jawa Barat. Kita lihat bersama-sama di sini Presiden Jokowi Dodo sedang memantau jalannya pemberian vaksinasi gotong royong yang merupakan salah satu rangkaian juga dari vaksinasi masal yang sedang terus dikencangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan memang pemerintah menargetkan bahwa kekebalan kelompok ini atau vaksinasi ini bisa dilakukan di sampai akhir 2021. Garis miring 4643 garis miring 2021 sudah menetapkan harga pembelian vaksin Sinopharm sebesar Rp321.660 per dosisnya. Dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910. Nah tadi sudah sama-sama didengar ya bahwa untuk harga vaksin gotong royong sendiri ini sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp321.660 per dosis dengan tarif layanan maksimal sebesar Rp177.910 per dosis. Ini masih ada di rentang harga vaksin yang direkomendasikan oleh pengusaha ya yaitu sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000. Vaksinasi memang menjadi salah satu faktor yang penting untuk program pemulihan ekonomi Indonesia. Karena di tengah gempuran pandemi COVID-19 memang banyak sekali usaha yang harus beradaptasi dengan pembatasan sosial sehingga berujung pada kontraksi ekonomi Indonesia di dua kuartal pada tahun 2020 sampai kuartal pertama tahun 2021. Tentunya setelah dilakukan penyuntikan dan diberikan informasi kesehatan oleh petugas kesehatan Orang tersebut harus menunggu selama minimal 30 menit untuk melakukan observasi Dan baru boleh melanjutkan aktivitas seperti biasa kembali setelah dinyatakan tidak ada gangguan kesehatan yang muncul Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Saat ini di layar sudah tersambung dengan 16 pabrik dan 2 sentra vaksinasi gotong royong Yang juga saat ini sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi Dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk berkenan menyapa para peserta vaksin Selamat pagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian Karena vaksinasi gotong royong pagi hari ini telah dimulai Saya berada di PT Unilever di Jababeka Dan saya melihat ada 18 lokasi, perusahaan, pabrik, industri yang juga bersama-sama melaksanakan vaksinasi gotong royong Kita harapkan dengan telah dimulainya vaksinasi di industri, di manufaktur, di pabrik, di lokasi-lokasi produktif Kawasan-kawasan industri Kita harapkan semuanya nanti terlindungi dari penyebaran COVID-19 Dan kita harapkan kawasan-kawasan produksi, kawasan-kawasan industri, pabrik, dan perusahaan-perusahaan yang produktif ini Akan bisa bekerja lebih produktif lagi dan tidak terjadi penyebaran COVID-19 di perusahaan-perusahaan Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan, manajemen, dan karyawan Dan juga tentu saja kadin yang telah bersama-sama melaksanakan vaksinasi gotong royong ini Yang kita harapkan ini akan segera membangun sebuah herd immunity Kekebalan komunal, kekebalan komunitas, dan penyebaran COVID-19 bisa kita hamba Dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cinta ini Terima kasih Silahkan kalau ingin ada yang menyampaikan Dari PT Smart TBK Marunda Ya, selamat pagi Bapak Presiden Terima kasih sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Stephanie Susanto dari Sinarmas Mewakili dari rekan-rekan Sinarmas Agri Business and Food Bersama saya sudah ada manajemen operasional Pak Budiono dan juga Pak Agus tentunya Mengucapkan selamat datang Pak Kepada Bapak Presiden dan juga Menteri dan jacaran lainnya Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan partisipasinya Pak Kepada kami tentunya memperlihatkan secara langsung dan juga dukungan vaksin gotong royong Yang sedang berlangsung di Sinarmas Agri Business and Food Marunda Yang diselaksanakan secara virtual Yang disaksikan oleh Bapak dari Jababeka Tentunya Pak kami dari keluarga Sinarmas ini merasa optimis sekali Pak Ini merupakan upaya dukungan dalam pemerintah Untuk memutus mata rantai COVID-19 dalam vaksin gotong royong Kami yakin ini juga dapat mempercepat proses pemulihan perekonomian Indonesia Termasuk Pak, termasuk juga menjaga kelancaran produktivitas biodiesel Yang mana juga ini merupakan program sukses pemerintah Pak Jokyo dan juga Bapak Ibu sekalian persis di belakang saya ini Merupakan kita sedang melaksanakan vaksin yang sudah dilaksanakan pada pukul 8.15 Pak Pada hari ini Sinarmas Agri Business and Food Rencananya juga akan memvaksin 600 karyawan Pak Yang akan kami jangkau lagi 3.000 Pak Demikian informasinya Pak Berapa hari ini yang divaksin? Pak Jokowi hari ini kami akan memvaksin 600 karyawan Pak Dari Sinarmas Agri Business and Food Dan rencananya kami akan menjangkau 3.000 orang karyawan Dalam tahap pertama secara bertahap Pak Jokowi 3.000 totalnya nanti? Tahap pertama betul Pak, 3.000 Terima kasih Terima kasih Pak Selanjutnya PT Indah Kiat Pulp & Paper Selamat pagi Pak Jokowi Kami dari PT Indah Kiat Pulp & Paper APP Sinarmas juga pagi hari ini sudah melaksanakan vaksinasi yang sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi Kami berterima kasih atas kerjasama dari pemerintah Di sini sudah ada jajaran direksi kami dan juga wali kota Tangsel dan juga Kapolres dan juga Dandim Yang memantau langsung jalannya vaksinasi gotong royong yang diadakan di PT Indah Kiat Pulp & Paper APP Sinarmas Nah Bapak mohon izin kali ini ada salah satu karyawan kami yang ingin berbagi rasa mengucapkan terima kasih atas tersedianya vaksin gotong royong ini Selamat pagi Mbak, dengan siapa Mbak mungkin mau ngobrol sesuatu dengan Pak Jokowi? Selamat pagi, saya Baik Nia dari karyawan APP Sinarmas Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Presiden yang sudah terjun langsung memantau langsung jalannya vaksin ini Saya harapkan vaksinasi ini berjalan lebih lancar dan mobilitas kembali normal seperti sejak kalah Terima kasih Pak Ya kita ini memang sekarang telah memulai vaksin gotong royong Setelah sebelumnya kita mulai 13 Januari yang lalu sudah memulai yang vaksin dari pemerintah yang gratis dari pemerintah Sampai saat ini kita telah menyuntikkan 23 juta dosis vaksin Dari rencana yang ingin kita lakukan kurang lebih nanti 380 juta dosis vaksin Ini memang masih jauh sekali Oleh sebab itu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih Karena vaksin gotong royong ini akan mempercepat proses vaksinasi di seluruh tanah air Dan ya mencari vaksin juga bukan barang yang mudah Vaksin gotong royong sampai hari ini kita Dari komitmen yang harusnya kita dapatkan kurang lebih 30 juta Hari ini kita baru mendapatkan Sampai hari ini baru datang 420 ribu Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara beruntung hari ini sudah mendapatkan vaksin yang pertama Karena memang membeli vaksin, mencari vaksin itu menjadi rebutan 215 negara Semuanya pengen semuanya mendapatkan vaksin secepat-cepatnya Untuk bisa keluar dari pandemi COVID ini Terima kasih Sinar Mas Selanjutnya PT Chandra Asri Petrochemical Kami memperkenalkan saya Suryandi dan di samping saya Bapak Ruli Aryawan kami dari Direksi Chandra Asri Dan juga bersama dengan karyawan di pabrik yang pada hari ini akan melaksanakan vaksinasi Pertama kami mengucapkan syukur dan berterima kasih juga kepada Bapak Presiden Yang telah mendukung beserta jajarannya yang selalu mendukung pertumbuhan dari perekonomian Dan juga lancarnya operasional dari pabrik kami Pada hari ini untuk tahap pertama kami akan menvaksinasi seribu karyawan Dan dalam beberapa tahap kami menyiapkan 4.400 vaksinasi untuk karyawan beserta anggota keluarganya Yang mudah-mudahan kami bisa laksanakan di bulan Mei ataupun sampai bulan Juni nanti Tergantung dari masuknya vaksin yang tersedia Kami sekali lagi mewakili Direksi dan Komisaris Chandra Asri Menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan atas support dari Bapak Presiden beserta jajarannya Sehingga kami dapat memberikan vaksin ini kepada karyawan dan anggota keluarganya Pada kesempatan ini hadir juga wakil karyawan apabila Bapak berkenan Nanti dari wakil karyawan juga ingin menyampaikan apresiasinya kepada Bapak Presiden Terima kasih, selamat siang Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan, silahkan Selamat pagi Bapak Presiden Jokowi Nama saya Dela Nama saya Dela Karyawan PT Chandra Asri Sebelumnya kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi Dan seluruh aparatur pemerintah Karena kami boleh diberikan kesempatan untuk vaksin pada vaksinasi COVID-19 gotong royong pada hari ini Dan berikutnya akan dilanjutkan untuk keluarga kami Harapannya dengan adanya vaksin ini Kami bisa mendukung produksi, kami bisa bekerja Sehingga bisa mendukung perekonomian Indonesia pula Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jokowi dan seluruh aparatur pemerintah Ya terima kasih Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara ini berada pada posisi yang sangat penting bagi negara ini Yaitu pada kawasan produksi Pada kawasan yang produktif Yang sangat juga menentukan sekali pertumbuhan ekonomi nasional kita Kalau ada perusahaan, ada pabrik, ada industri yang tidak berproduksi Artinya pertumbuhan ekonomi kita akan turun dan jatuh pada posisi yang tidak baik Kita tahu di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 kuartal pertama masih minus 0,74% Dan target yang saya berikan pada kementerian Dan tentu saja ini harus didukung oleh seluruh perusahaan Dan target kita di kuartal kedua ini adalah kurang lebih 7% Dari minus 0,74 menjadi plus 7% kurang lebih Ini bukan pekerjaan mudah Oleh sebab itu saya mendorong kita semuanya untuk lebih produktif lagi Dalam berproduksi apapun produknya Dan saya berterima kasih pada PT. Chandra Asri Yang juga sudah memulai vaksinasi pada pagi hari ini Terima kasih Terima kasih Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Mereka yang akan menerima vaksinasi gotong royong ini Adalah pekerja dengan total yang mendaftar ada lebih dari 10 juta orang Dan kurang lebih ada 22.736 perusahaan Yang mendaftar untuk memberikan vaksinasi gotong royong kepada para pekerjanya Ini sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 Kegiatan yang diinisiasi oleh KADIN ini menjadi tanggungan sektor industri Dan mesti berlangsung di luar fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Vaksin yang digunakan pun berbeda dengan program pemerintah yang tengah berlangsung Dan juga seperti sudah diinformasikan sebelumnya Bahwa untuk harga dari vaksin COVID-19 mandiri Ataupun vaksin gotong royong ini adalah sebesar Rp321.660 per dosis Dan dengan harga tarif layanan atau pemberian vaksin Layanannya ini Rp177.910 per dosis Ini sesuai juga dengan anjuran atau rekomendasi yang diberikan oleh KADIN Yaitu di sekitar rentang Rp250 sampai dengan Rp500.000 Diharapkan memang vaksinasi gotong royong bagi para pelaku usaha Dan juga pegawai di industri Diharapkan bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini Jadi merek yang akan digunakan dari vaksin gotong royong ini adalah merek Sinovam Melalui pembelian PT Bio Farma Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati